Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya Hari ini kita lagi mau ke Regensburg Dan sekitar 5 menit lagi atau 15 menit kita akan sampai ke sana Ini kan? Oke, ini kita pergi Dan, Keteles, di belakang Dan hari ini kita akan menunjukkan bagaimana Regensburg Karena ini adalah kota turisti Oke So guys, hari ini kita udah di Regensburg Dan kita sudah sampai tempatnya Tetapi gak ada parking lot Oke, ini dia shiftnya Dan dia itu muter-muter bis Keliling river Ini sama kayak dipasang ya Jadi kita parking di sebelah sana Sebelah kanan Dan kita harus naik Harus bawa stroller kata Lea Melelahkan Oke, so Di kiri, di kiri Di kiri Di mana kita akan pergi? Di kota, di kota Di kota, di kota Di kota, di kota kecil Iya Stroller bukan bayi Isinya melainkan barang-barang Nah, ini kita udah sampai di sini Karena ibaratnya di sini seperti alun-alun gitu deh Dan Regensburg ini salah satu kota di Jerman Yang populitas Anak mudanya itu banyak Karena di sini ada Big campus gitu ya Big university Jadi banyak anak muda yang hangout gitu Dan di sini rame banget Dan banyak gak pakai masker juga Itu enaknya sih ya Kalau kata gue Karena kenapa udah capek banget pakai masker Dan gue pun udah gak pakai masker lagi nih sekarang Bebas masker Bebas masker Cuman kalo mau mesen masker Eh, udah mau mesen masker Kalo mau mesen masker Kita harus pakai masker tetap Soalnya kalo misalkan di sini kalian ngeliat Banyak orang yang bawa belanjaan Itu berarti Di Zara atau Hujatam itu lagi di spawn Kayak gitu Dan salah satu fakta Kenapa banyak turis yang kesini Karena bridge ini yang kita lewati Itu umurnya udah 900 tahun Jadi terkenal karena Sebenernya Karena jembatan ini Gitu Tapi emang bagus sih kotanya Dan cuacanya hari ini gak terlalu panas Dan juga gak hujan Untungnya Dan banyak banget orang yang ngobrol Dan ada polisi juga di sebelah sana Corona Unless So, kita di jalan menuju ke jembatan Jadi lebih deket Biar kalian bisa lihat Sebesar apa Dan sekuat apa sih Karena ini tuh udah berumur 900 tahun Tapi gak ada yang piknik sih disini Biasanya tuh mereka kalo cuaca kayak gini Ada yang piknik Ngambil kesempatan Cuman karena Mungkin gak ada zonen ya Gak ada matahari Jadi dia gak bisa berjemur gitu Karena kebanyakan mereka orang itu Kalo piknik sekalian berjemur Kayak gitu Ya maklum lah Disini Jarang matahari Bulan Juli ini Hujannya itu deres banget ya Sampai ada di beberapa kota itu Yang terkena banjir Airnya nih hampir sampai Naik ke permukaan Biasanya dia gak kayak gini Genernya kotor banget Karena hujan terus menerus Terus Kalo kalian lihat di sebelah sana Oke Itu dia lebih tinggi Airnya ya Naik Karena di Jerman tuh sampai Tollnya itu kebanjiran Dan semuanya itu di close Maka dari itu Kami datang kesini Itu agak telat guys Karena jalan tol ditutup Nah ini dia bridge nya Banyak sih anak muda yang nongkrong ya Dan problematikanya Kalo kalian pergi ke Touristy city Itu susah banget cari parkir Cari parkir bisa 30 menit Dan kalo parkir di mall itu Terlalu mahal Sedangkan kalian bakal jalan-jalan tuh Lebih dari 2 jam kan So where do we gonna go now? We cross the famous bridge Okay Then we gonna go to the city center First I guess to the church Because the church is just across the river So I guess we gonna see the cathedral There is no mosque in here No mosque No mosque Nah sekarang kita udah di main spot Yaitu gereja Di belakang aku Bukan Den ya Main spot nya itu gereja Dan bridge yang ada disini Oke Good Keep Then Then danke dan guys salah satu fakta menarik dari kota ini disini ada fast food yang tertua di dunia ya itu udah 900 tahun seumur ini bridge kayaknya itu warung ya itu sih warung ya bukan kayak restoran banget gitu karena dia fast food pas dibangun kayaknya buat makan kuproi-kuproi gitu deh disini lucu banget aku bakal kasih tau ke kalian ya aku switch kameranya now oke dari jarak kejauhan disini kalian bisa lihat banyak banget orang yang makan disini dan disebelah sana ya tepatnya disana itu fast food yang menyediakan sausage dan udah umurnya 900 tahun udah gak ngerti lagi tuh generasi keberapa dan mungkin udah dijual kali ya tuh firmanya orang lain cuman lucu aja dia fast food yang tertua di dunia yeah she likes to see the the stream how it's going fast down yeah and the ships and the water nothing else than the water nah ini kita masuk ke gate old city juga pokoknya di jerman itu aku gak pernah pergi ke kota-kota yang baru atau gimana ya pokoknya disini emang semuanya tuh tua jadi ya tourist attraction nya ini mesti kayak old city kayak kota-kota Jakarta gitu lah ya kayak gelodok this entrance is free it's museum about it ya we could go okay ini museum historical museum temen gak tau di dalamnya ini apa karena flash kalau masuk aja karena kebetulan ini gratis maksimal 32 orang pengunjung harus pake FFB boost line mas oke ini sepertinya teater oke 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 ini miniatur nah kita ada disini lebih tepatnya kayak disini kayak disini jadi ini lokasi untuk yang aku kunjungin saat ini atau museum disini itu adalah budang garam nah garam ini diperoleh dari kapal yang trading disini dari tahun 1616 sampai dengan 1620 gitu dan sekarang kalau udah gak beroperasi lagi dijadikan museum dan guys kalau kalian ke luar negeri jangan lupa beli ini dan kumpulin dan jangan lupa kirim ke saudara atau teman terdekat gitu bagus-bagus ya dan aku juga sering koleksi kayak gini dan mesti sih aku kirim ke keluarga aku ya Wow Hei kapt is so dia 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 Wow, ini wicu banget. Kayak di Indonesia. Hehehe, wicu banget. Buat main masuk-masakannya katanya ya. Oke, cuman ini gak terlalu banyak sih. Masti yang dibawah lebih bagus. So, I get my bratwurst. Yeah, that's how they do it. Maybe hundreds of years. You have a barbecue inside, they have the worst, they just take two of them. Put inside, load the cabbage, sauerkraut, and sen. Saurkraut, kabečnya, asam, asam. So, that's very quick meal. Just like takes 10 seconds. 10 seconds. Yeah. So, they already prepared? Is it even hot or wrong? Yeah, it's hot. It's very hot. You can touch. It's the underneath hot. Yeah, yeah. Okay, edit. Nyeam nyeam. Nah, KTLnya tuh seneng banget ngeliat arusnya ini loh, karena arusnya kan kenceng. Terus terlalu bunuh-bunuh. Jadi dia keliatan menarik tapi sama si kali ini, lucu banget Nah ini restorannya, warung ya lebih cepatnya sih Zaman dulu ini warung, cuman dia pake juga di gedung sebelah sini Buat kayak dia stok bir dan mungkin makanan yang lebih berat lagi So, how is it? Do you like it? It's very good I think they put sweet mustard It's a very sweet mustard It's like Bavarian mustard With the sauerkraut And it's a really good taste, really good combination I really like it How much that is cost? 3 euro 30 3 euro 30 Yeah, it's kind of like almost expensive Yeah almost expensive But it's so delicious, I could eat 5 of them Hotel ya, itu di bibirnya masih ada Ini apa sih pemanis? Ini apa sih pemanis? Ini apa sih? Ini apa sih pemanis? She likes everything Yeah, she does Look, many people here, right? This is really touristy Okay, so I want to get to some souvenir over there Oh yeah, yeah, yeah Yeah, let's go there Yeah, let's go there Alright New resort Look at the dress Oh, beautiful And mostly di sini, tempat yang aku lewatin itu adalah store-store Kayak sepatu, baju, perhiasan, dan restoran Kayaknya cocok untuk belanja Banyak banget orang di sini Kayak di mana-mana itu tuh padet banget Udah kayak pasar baru tau gak sih? Pasar baru, tanah abang Yang tempat-tempat kayak gitu yang rame banget Tuh Tuh I saw Iya, iya That's why rame disini Oh iya, disini juga ada Kayak Bukan demo sih Apa dibilangnya sih kalo kayak gini Unjuk rasa, unjuk diri, something like that ya That's cool Gak bertanya-tanya ya dari tadi kenapa gue ngeliat orang style-nya itu agak beda Nah, ternyata disini memang lagi ada acara Pride LGBT gitu Lucu-lucu sih gayanya emang Cuman gue tadi kayak Mikir ko nih, foto beda Ternyata emang karena lagi ada acara Gak tau deh temen-temen yang di Eropa tau gak sih kalo disini ada acara Atau mungkin ini hanya acara di sekitar Bayon aja Kalo kesempat kayak gini tuh lebih interesting ngeliat lokasi-lokasi di luar dibanding kalian shopping Walaupun disebelah sini ada Zara Watch out Oehh KENTUR DJ Tsk Masuka MulISE Mereka It'scare Tadaa! Tidak, kita lihat. Tidak, pas-pas daging. Setelah tangannya dimakan dan ini counternya enak banget. Dan ini pertama kali aku melihat ada toko rempah-rempah di Jerman. The Cafe Geurts. Geurts itu rempah-rempah. Jadi bisa aja rempah-rempah dari Eropa atau dari Asia. Atau dari kontinen lainnya. Lagi, kasih kita boleh. Oh, kasing. Batuk terus. Kita makan E. Dikasih F lagi. Uff. 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 Udah mulai server. Langitnya seperti ini. If you wanna look inside, maybe you can do it for 5 minutes. If it's still open. Uff. 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 so guys sekarang kita lagi lewatin jembatan bukan si manis jembatan ancol ya tapi bawahnya tuh river terus kayak hutan-hutan keaman gitu dan cukup dingin look how beautiful this so guys cukup sekian dari aku thank you for watching don't forget to subscribe like and comment yeah and we had a lot of fun here in burghansburg it was a great day yeah okay tschüss